Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku kelas 5 Kali ini kita akan belajar tema 4 Yaitu KD 3.2 Tentang memahami makna tanggung jawab Sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari Simak baik-baik ya Hak adalah sesuatu yang kita terima Setelah kita melaksanakan kewajiban Nah, hak itu didapatkan dengan cara memperjuangkannya Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara melakukan pertanggung jawaban atas kewajiban Sebagai contoh, ketika kita ingin sehat Maka kita wajib untuk berolahraga Makan makanan yang gizinya seimbang Istirahat yang cukup Nah, hak kita setelah melaksanakan kewajiban itu adalah Mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan Nah, kewajiban itu harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab Setelah kita melaksanakan kewajiban Maka kita akan mendapatkan hak Maka dalam pelaksanaannya Kewajiban dan hak itu harus seimbang Nah, contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari itu adalah Misalnya Mentaati peraturan yang ada dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Kita wajib menjaga kebersihan lingkungan sekitar Kita wajib menjaga kesehatan tubuh kita Nah, itu adalah contoh kewajiban dalam kehidupan kita sehari-hari Tanggung jawab adalah Sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki Tanggung jawab itu juga berarti kesadaran kita untuk melaksanakan kewajiban Tanpa harus dipaksa oleh orang lain Contoh yang paling nyata adalah Tanggung jawab kita untuk membuang sampah pada tempatnya Tanggung jawab kita, misalnya kita adalah seorang siswa Maka melaksanakan tugas piket sesuai jadwal kita Atau tanggung jawab kita untuk berolahraga secara rutin Agar badan kita sehat Jadi, tanggung jawab itu kesadaran kita Tanpa dibaksa orang lain untuk melaksanakan kewajiban Nah, anak-anak manusia itu kan makhluk sosial Yaitu makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain Bergantung pada orang lain gitu ya Nah, kita punya hak dan kewajiban di masyarakat Hak di lingkungan masyarakat contohnya adalah Berhak hidup nyaman serta aman dari berbagai macam gangguan gitu Jadi, harus saling menghormati Menjaga keamanan seperti itu ya Kemudian, contoh lainnya adalah Berhak untuk menggunakan berbagai fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah Kemudian yang ketiga, contoh lain adalah Berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk mengamukakan pendapat di depan umum Nah, sekarang kalau kewajiban kita apa aja di lingkungan masyarakat Salah satunya adalah, contohnya Kita itu wajib untuk membayar iuran listrik setiap bulannya Karena kita menggunakan listrik Kita dapat penerangan, dapat listrik untuk kehidupan sehari-hari Ya, kita wajib banyak iuran Kemudian, kita wajib untuk memakai helm Atau sabuk pengaman saat kita bergendara di jalan raya Selain itu, juga wajib untuk menjaga kelestarian alam Tidak membuang sampah sembarangan di sungai, di selokan Nah, banyak ya kewajiban di masyarakat Nanti kalian bisa cari sendiri lagi ya Nah, kalau tanggung jawab di lingkungan masyarakat Kira-kira apa ya anak-anak? Sekali lagi ya Tanggung jawab itu melaksanakan kewajiban Sadar melaksanakan kewajiban tanpa dibaksa Nah, ketika di masyarakat Salah satu contohnya adalah Membantu tetangga yang Kesusahan atau terkena musibah dengan ikhlas tanpa pamrih Kemudian, contoh lain adalah Melaksanakan gotong royong Kemudian, yang lain adalah Melaksanakan ronda malam Atau mengikuti kegiatan yang diadakan oleh masyarakat Dengan ikhlas tanpa paksaan Tidak kemudian kita Mencari alasan untuk tidak mengikuti kegiatan di masyarakat Itu tidak boleh gitu ya Kalau kita Lari dari tanggung jawab kita di masyarakat Nah, sekarang kalau Hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita di sekolah Haknya apa kira-kira? Eh, jangan deh kita ke kewajiban dulu Kita wajib dulu ya Kewajibannya yang pertama adalah Kita harus belajar dengan rajin Kemudian, kita berkewajiban untuk mentaati peraturan yang ada di sekolah Kemudian lagi, kita wajib untuk menjalankan atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru Ada lagi, kita wajib juga untuk menjaga kebersihan dan keindahan sekolah Nah, setelah kewajiban kita mendapatkan hak Hak kita adalah Setelah belajar rajin Ya, kita mendapatkan nilai Nilai yang baik Kemudian Mendapatkan penghargaan atas prestasi yang dicapai Mendapatkan kehidupan lingkungan sekolah yang rukun dan tenterang Kemudian menikmati lingkungan yang sehat dan bersih di sekolah Tanggung jawab kita Ingat ya, kalau tanggung jawab itu melaksanakan kewajiban dengan penuh kesadaran Tanpa paksaan Kewajiban kita Tanggung jawab kita di sekolah Yaitu adalah Belajar dengan tekun Kemudian disiplin untuk mengerjakan tugas sekolah Tepat waktu maksudnya Kemudian disiplin untuk melaksanakan tata tertib sekolah Kemudian mengikuti kegiatan bekerja bakti dan piket kelas Gitu ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!